Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Jakarta International Stadium atau CIS Dimana CIS ini adalah gedung olahraga sepakbula yang dirancang dan dibangun di era Pak Anies Baswedan Dan sudah selesai Ketika Pak Anies sebelum pernah dari Gubernur DKI Jakarta ini CIS sudah diresmikan dan siap digunakan Dan kemarin ada tim dari Barcelona dan Madrid sudah menjajal yaitu Jakarta International Stadium Dan rasanya enak teman-teman Dan mereka puas dengan gedung yang dibangun oleh Pak Anies Baswedan Tapi berikutnya ada kabar bahwa CIS mau direnovasi katanya tidak sesuai statut FIFA Dan bahkan pihak pemerintah mengatakan rumput yang sudah ada itu mau diganti Dan penggantian rumput ini memerlukan anggaran 6 miliar rupiah Angka yang cukup besar Padahal rumput ini masih baru dan bisa digunakan Karena belum ada event-event besar lainnya yang menggunakan area rumput di stadion CIS tersebut Jadi masih layak digunakan tetapi katanya mau diganti Belum lagi katanya bus itu tidak masuk di area Jakarta International Stadium Tidak masuk di area parkirnya Padahal sejatinya kalau kita lihat videonya itu Bus itu mudah masuk di tempat tersebut Di area parkir Di area lorong ke CIS itu bisa masuk Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita tonton video yang satu ini Mengenai Jakarta International Stadium Apakah bus itu bisa masuk atau tidak Kita tonton video yang satu ini Parkir pemain itu ada kendala sedikit Untuk bus tidak bisa masuk Saya ngomong fakta aja bang ya Mengenai pemain Memang gak bisa masuk bus besarnya Kalau bus sedang bisa masuk Ya udah Akhirnya apa Kita beritahu nih bang Dipindahkanlah sekarang nanti Untuk bus penumpang Bus pemain masuk ke situ Karena atasnya silingnya ini gak bisa masuk Masuk ke situ Terpasa dipindah ke bawah Dan akan dibangun eskalator ke atas Perubahannya ada seperti itu Jadi itu benar Itu fakta yang ada di lapangan Yang saya gak bisa mengatakan bahwa itu gak ada Itu ada Jadi silingnya gak bisa masuk Terima kasih bang Menjawab tentang akses pemain Yang busnya tidak bisa masuk Kebetulan saya bawa videonya Mohon diputarkan Kita lihat sama-sama Bagaimana bus pemain itu Dengan laluasa Dengan mudah Masuk ke kawasan JIS Dan sampai ke Bintu pemain Silahkan Si Bicara parta ada partanya Atau Barcelona Terlihat sih Bali United Itu adalah faktanya Yang ada di JIS sekarang Jadi bagaimana dramatisasi itu Di media Di ucapkan oleh seorang menteri Pemuda dan olahraga Yang tidak sesuai dengan fakta Yang ada di lapangan hari ini Jadi Itulah Kenapa saya katakan Ini penuh drama Penuh dengan Tendensi terhadap anis Karena kita punya rekam jejaknya Punya alasannya Terima kasih bang Inilah video BIS bisa memasuki Area Jakarta International Stadium Dalam beberapa Waktu terakhir Telah terjadi Sebuah fitnah Yang menjalar Tentang BIS Yang tidak bisa Memasuki Area Jakarta International Stadium Fitnah ini Didalangi oleh Pemerintah Yang ingin Menyesatkan publik Dan membangkitkan Ketidakpercayaan Terhadap mantan Gubernur Anies Baswedan Namun Mari kita bongkar Bersama-sama Fitnah ini Dan melihat Bagaimana BIS-BIS Dapat dengan mudah Memasuki Area Jakarta Jakarta International Stadium Pertama-tama Perlu dipahami Bahwa Jakarta International Stadium Adalah salah satu Stadion terbesar Dan termoderen Di Indonesia Dengan desainnya Yang futuristik Dan fasilitasnya Yang lengkap Stadion ini Mampu menampung Ribuan penonton Dan akan menjadi Tuan rumah Berbagai acara Internasional Oleh karena itu Mengklaim bahwa BIS tidak bisa Memasuki area ini Adalah sebuah Tuduhan yang Tidak berdasar Untuk menguap Kebenaran Kita perlu Memahami Infrastruktur Transportasi Yang ada Di sekitar Jakarta International Stadium Stadion ini Strategis terletak Di daerah Yang dapat Diakses Dengan berbagai Moda transportasi Termasuk BIS Seiring dengan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan di Jakarta Jalan raya Menuju Stadion Telah dikembangkan Dan diperluas Untuk memfasilitasi Akses yang mudah Bagi kendaraan Umum Seperti BIS Lebih jauh lagi Pemerintah Jakarta Juga telah Berkomitmen Untuk meningkatkan Fasilitas parkir Di dekat Jakarta International Stadium Area parkir Yang luas Dan teratur Telah disediakan Untuk melayani Kendaraan Pribadi Maupun Umum Termasuk BIS Hal ini Menunjukkan Bahwa Pemerintah Sangat serius Dalam Memastikan Bahwa Akses Ke stadion Tidak Menjadi Masalah Bagi Pengunjung Yang Menggunakan BIS Dalam Konteks Ini Fitnah Yang mengklaim Bahwa BIS Tidak Bisa Memasuki Area Jakarta International Stadium Sangat Tidak Berdasar Fakta-fakta Beserta Video Yang telah Dijelaskan Di atas Dengan Jelas Membuktikan Bahwa BIS Dapat Dengan Mudah Memasuki Area Stadion Tersebut Kita Tidak Boleh Terjebak Dalam Fitnah Yang Bertujuan Untuk Mencemarkan Reputasi Anies Baswedan Selaku Inovator Dalam Pembangunan Jakarta International Stadium Sebagai Warga Yang Cerdas Dan Bertanggung Jawab Penting Bagi Kita Untuk Mencari Informasi Yang Akurat Dan Menghindari Penyebaran Berita Palsu Dengan Memahami Fakta Sebenarnya Kita Dapat Menilai Situasi Dengan Bijak Dan Mempercayai Bahwa BIS Dapat Masuk Ke Area Jakarta International Stadium Dengan Mudah Nah Itu Sahabat Injual Channel Terkait Polemik Mengenai Jakarta International Stadium Kalau Menurut Pendapat Saya Intinya Sebenarnya JIS Itu Sudah Sesuai Statat FIFA Dan Perencanaan Pembangunannya Juga Perancangnya Ini Dari Inggris Yang Biasa Membangun Stadium Kelas Dunia Jadi Tidak Diragukan Lagi Jadi Tidak Benar Kalau BIS Itu Tidak Leluasa Masuk Di Area Jakarta International Stadium Buktinya Tadi Kita Sudah Tonton Videonya BIS 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 Masuk Dengan Leluasa Di JIS Jadi Tidak Ada Alasan Bahwa BIS Tidak Masuk Di Area Jakarta International Stadium Nah Teman-teman Untuk Memuatkan Berita Di Atas Coba Kita Baca Beritanya Kita Ambil Berita Dari Fajar.co.id Area Sinulingga Posting Video Bus Yang Salah Masuk Parkiran Warganet Mengatakan JIS Itu Stadion Bukan Terminal BIS Anggota Komite Eksekutif Expo PSSI Area Sinulingga Tampaknya Masih Tidak Terima Mengenai Fakta Bahwa Bus Pemain Bisa Masuk Di Jakarta International Stadium Bahkan Video Bus Para Pemain Barcelona U18 Yang Memasuki Stadion Sebagaimana Dipaparkan Giz Galifah Pun Masih Dibantahnya Masih Masih Kau Percaya Pembohong Seperti Ad Giz Galifah Tulis Area Mahendra Melalui Akun Twitternya Ad Area Sinulingga Sembari Menautkan Video Sebuah Bus Yang Masuk Di Area Basement Jakarta International Stadium Postingan Itu Mendapat Tanggapan Sejumlah Penggiat Media Sosial Dan Warganet Mereka Menjelaskan Bahwa Bus Dalam Video Itu Salah Satu Area Parkir Eko PSSI Staff Ahli BUMN Tapi Kok Begini Banget Bukannya Membantu Pak Erik Kalau Kayak Gini Malah Jadinya Ngerepotin Tulis Akun Ad Rejal Emang Bawa Presiden Atau Gubernur Ke Atas Ruang VIP Dan Atau VVIP Harus Maka Bus Maksa Banget Ucap Akun Ad Way Jis Itu Stadion Standard FIFA Bukan Terminal Bis Ngap Jaloteh Akun Ad Bundu Akun Pekiat Media Sosial Ad Ramumitsu Juga Membagikan Video Penjelasan Terkait Video Bus Salah Satu Masuk Yang Dibagikan Area Sinulingga Itu Dia Menjelaskan Lokasi Itu Untuk VVIP Mengenai Bus Yang Kesulitan Masuk Itu Bus Nyasar Karena Untuk Lantai 2 Itu Diperuntukkan Bagi VVIP Dan Bus Yang Boleh Masuk Hanya Berurukan Kecil Dan Sedang Ingat Tuk Tamu VVIP Masih Penasaran Juga Tuh Si Arya Coba Saya Beri Video Penjelasannya Semoga Dia Paham Tulisnya Dikutip Pada Minggu 9 Juli 2023 Relawan Anis Maud Asmara Melalui Akun At MDY Asmara 1701 Juga Menjelaskan Bahwa Video Yang Dibagikan Area Sinulingga Adalah Bus Yang Salah Masuk Masih Aja gagal Paham Itu Bus Salah Masuk Bang Itu Menuju VVIP Tidak Untuk Jalur Bus Harusnya Di Jalur Bawah Seperti Bus Bus Yang Lainnya CM IW Tulis Maud Asmara Sebelumnya Juru Bicara Anis Baswedan Kes Khalifa Yang Juga Hadir Dalam Acara Indonesia Lyre Club Yang Dipandu Karne Elias Meminta Tim ILC Memutar Rekaman Video Dimana Terlihat Bus Masuk Hingga Pintu Pemain Di JIS Nah Itu Sahabat Enjoy Channel Terkait Bus Yang Ternyata Juga Bisa Masuk Di Area Baseman Jakarta International Stadium Jadi Tidak Ada Alasan Bus Tidak Masuk Dan Buktinya Videonya Sudah Ada Bus Bus Bisa Masuk Di Area JIS Jadi Logikanya Adalah JIS Memang Dibuat Sesuai Standard FIFA Sehingga Bus Bus Juga Bisa Masuk Di Area Jakarta International Stadium Nah Percaya Mana Bus Bisa Masuk Atau Bus Tidak Bisa Masuk Di Area JIS Semua Tergantung Itu Yang Bisa Kita Bahkan Sekali Ini Dan Terima Masih Sudah Menonton Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh